Hai, kita kali ini bakal bahas partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ini ada di kelas 9 semester 2 kurikulum K13. Apa itu partikel? Apa yang maksudkan dengan penyusun benda dan juga makhluk hidup? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Materi yang dimaksudkan di sini itu berupa benda. Benda mati dan juga benda hidup. Benda mati itu contohnya adalah cahaya, air, tanah, dan lain sebagainya. Sementara yang benda hidup itu dikenal juga dengan sebutan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini itu berupa virus yang menjadi antara hidup dan tidak hidup ya. Tapi ada yang namanya bakteri, ada yang namanya jamur, ada yang namanya pelantai atau dikenal juga dengan tumbuhan. Dan juga ada animalia yang dikenal dengan hewan dan manusia termasuk di dalamnya. Lalu, benda mati dan benda hidup ini disusun sama partikel. Tapi partikel ini siapa? Partikel ini berupa tiga bentuk. Ada yang kita sebut dengan satu atom, dua ion, tiga molekul. Apa itu atom, apa itu ion, dan apa itu molekul? Kita lanjut. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Siapa itu unsur? Unsur itu, mungkin kamu pernah dengar contohnya ya. Saya kasih misalnya hidrogen, karbon, misalnya lagi besi, atau yang paling mungkin sangat familiar dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan oksigen. Itu adalah unsur-unsur. Nah, unsur itu dibangun sama yang paling kecil, yang kita sebut dengan atom. Ngebayanginnya sama kayak misalnya makhluk hidup, atau kita bilang misalnya lah manusia. Manusia disusun sama yang paling kecil, yang disebut dengan sel. Nah, bagian terkecil dari unsur yang tadi saya sebutkan, itu disusun sama yang paling kecil, yang disebut dengan atom. Siapa saja unsur-unsur lainnya, nanti akan kita bahas di belakang. Oke, lalu atom itu seperti apa? Kayak gimana ya, saya nggak bisa bayangin nih. Nah, atom itu ada penemunya untuk memudahkan pengenalan terhadap atom, maka muncullah para pakar. Teori-teori dari mulai zaman bahla sampai zaman modern. Zaman bahla itu, itu dulu ada yang Aristoteles, ada yang Demokritos, dan lain-lain sebagainya. Nah, teori atom mulai kembali di, apa ya, bisa dibilang tuh di, diakui, dengan dimulainya teori yang dikemukakan sama seorang bernama John Dalton. Nah, itu adalah gambar yang ada di pertama ini. John Dalton mengatakan bahwa atom itu, dia bikin teori bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bentukan atom itu bulat, seperti bola pejal. Jadi, dia membuat suatu teori yang disebut sebagai teori bola pejal. Nah, teori bola pejal ini, kata teori selanjutnya yang dikemukakan oleh yang namanya Joseph John Thompson, atau dikenal juga dengan J.J. Thompson, dia mengatakan bahwa si atom ini tuh nggak cuma suatu bola pejal yang kesakan akan atau kesannya tuh kosong. Tapi, di dalam atom ini ada suatu muatan, disebutlah sebagai muatan positif dan disebutlah sebagai muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif ini, ada yang dia sebut sebagai elektron. Elektron itu siapa? Yang dia kenalkan dengan muatan negatif. Dia sebut bahwa elektron itu adalah muatan negatif. Dan dia gambarkan elektron itu seperti roti pada kismis. Lalu muncul teori berikutnya, dia bilang begini, Oh, elektron itu adalah muatan negatif positif ditemukan sama seorang yang bernama Eugene Goldstein. Goldstein ini mengemukakan tentang bahwa ada yang bermuatan positif yang dikenal dengan sebutan proton. Jadi, proton ini ditemukan oleh si Goldstein. Lalu, muncullah pakar selanjutnya yang disebut dengan Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini mengatakan bahwa di dalam atom ada dua bagian. Ada di sebelah dalam dan di sebelah luar. Di sebelah dalam dia sebut inti. Nah, inti ini dia bilang ditempatin sama yang muatan positif. Jadi, di dalam ini muatan positif. Sementara di luar itu ada muatan negatif atau yang tadi kita sebut sebagai elektron. Nah, muncullah teori pakar lainnya yang disebut sebagai James Chadwick. James Chadwick bilang bahwa gak cuman ada muatan positif, gak cuman ada muatan negatif, tapi ada juga yang muatan netral, dia bilang. Nah, dia kasihlah nama yang disebut dengan neutron. Nah, Niels Bohr bilang si muatan negatif ini dan muatan positif dengan juga muatan netral itu menempati ruang-ruang yang ada. Seperti yang dimuatkan sama Rutherford, dia bilang bahwa positif itu ada di sebelah dalam. Di sebelah dalam ini disebut dengan inti atom atau disebut juga dengan nukleon. Mirip-mirip sama nukleus kalau di sel. Ya, jadi nukleon. Nah, sementara di sebelah luar itu ditempatin sama muatan negatif atau yang dikenal dengan elektron. Yang menempati negatif ini daerahnya disebut dengan kulit atau dikenal juga dengan orbit. Di sebelah dalam itu gak cuman tempatin sama yang namanya muatan positif, tapi tempatin juga sama yang namanya muatan netral atau neutron tadi. Lalu, munculan model atom yang disebut dengan mekanika kuantum. Dia mengatakan bahwa ada suatu reaksi di mana ada yang membentuk yang kita sebut dengan nantinya konfigurasi elektron. Apa tuh konfigurasi elektron atau saya singkat dengan sebutan KE dari singkatan konfigurasi elektron. Seperti apa dia? Selanjutnya, sebelum itu kita mau bilang dulu bahwa atom itu disusun sama tiga hal. Yang pertama itu adalah proton atau dengan muatan positifnya. Lalu yang kedua ada neutron dengan muatan netral dan ini berada di inti atom. Sementara yang ketiga itu adalah elektron dengan muatan negatif ditempati di kulit atau orbit. Nah, jadi ini ceritanya adalah proton yang merah, yang hijau adalah neutron. Sementara yang dilingkari pada posisi kuning-kuning-kuning-kuning, ada tiga lingkaran kuning. Itu adalah kulit atau orbit dan disana ditempati oleh yang namanya muatan negatif atau elektron. Jadi inilah model atom yang dikenal hingga masa kini. Gitu. Ya, lanjut. Nah, tadi kan kita ada sempat bahas ya tentang yang namanya unsur. Unsur itu disusun sama yang paling kecil yang disebut dengan atom. Nah, saya mau kenalkan dengan yang namanya tabel SPU atau tabel sistem preodik unsur. Tabel ini siapa lagi yang namu ini? Tabel ini tuh cukup banyak pakar dan yang paling terkenal itu adalah teori yang dikemukakan oleh Dimitri Mendeleev. Ya, dia yang paling terkenal dengan teori-teori yang ada di tabel SPU ini. Nah, tabel ini punya dua golongan. Ada yang namanya golongan A dan juga ada golongan B. Golongan A dikatakan sebagai golongan-golongan utama. Nah, sementara golongan B adalah golongan-golongan tambahan atau dikenal dengan transisi. Sebenarnya golongan B itu perkembangan dari apa yang ada di A. Cuma yang ada di A cukup unik. Ada di sana golongan logam, ada di sana golongan gas, ada di sana non-logam gitu ya. Nah, nanti ada yang kita sebut dengan nanti angka 1, 2, 3 hingga 8 itu penomeran terhadap jenis-jenis atau tipe-tipe yang ada di dalam unsur tersebut. Ya, misalnya contoh nih di golongan 1A itu adalah golongan alkali misalnya. Nah, kalau di golongan 2A misalnya disebut dengan alkali tanah. Atau misalnya golongan 8A yang paling ujung itu dikenal dengan gas mulia. Sementara yang di golongan 7A misalnya itu adalah golongan halogen. Nah, tadi saya bilang sama kamu bahwa golongan B itu adalah golongan-golongan transisi atau golongan-golongan tambahan. Perbedaannya itu ada dengan golongan A. Apa itu? Bahwa kalau di golongan transisi itu benar-benar semuanya adalah golongan-golongan logam. Jadi, nggak ada di sana golongan non-logam. Jadi, benar-benar misalnya contoh nih saya ambil 1 atau 2 deh. Itu adalah CU misalnya, golongan tembaga. Atau misalnya FE, FE itu bahasa Indonesia-nya besi. Kalau dalam bahasa ini-nya diambil verum, bahasa Latin gitu ya. Terus di sini ada warna-warna tersendiri itu untuk membedakan tipe-tipe unsurnya. Nah, ini di bawahnya yang ini, ya ceritanya nih yang ini nih, itu ada Lactanida atau Actanida itu adalah golongan yang sebenarnya masuk ke dalam golongan B. Itu berada di bawah skandium sama utrium. Nah, ini adalah golongan pada B. Cuma kok kenapa ditaruhnya di bawah? Jadi, untuk memperkecil ruang agar tidak terlalu lebar, sehingga ditaruhlah di bawah. Tapi ini ceritanya masuk ke dalam sini. Selain daripada itu, golongan B itu punya perbedaan lagi dengan golongan A. Bahwa golongan B itu mempunyai titik kekerasan, titik leleh, titik didih yang relatif tinggi dibandingkan golongan A. Yang kemudian berikutnya adalah bahwa untuk golongan B itu rata-rata, itu banyak diantaranya membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Jadi, misalnya kayak FE, dia bisa berwarna, apa, sorry, bukan kebiruannya, tapi dia berwarna, apa sih, merahan, gitu. Misalnya yang tergolong pada planet Mars yang berwarna merah, karena memang di sana terlempatkan oleh besi yang cukup tinggi, gitu, ya. Itu untuk pembahasan tipe-tipe golongannya. Jadi, kita bahas bacanya itu ke kanan, itu golongan. Nah, ini golongan 1A, golongan 2A, sampai kepada golongan 8A. Nah, yang di tengah-tengah ini, ini adalah golongan B. Nah, terus, itu bacanya ke samping golongan, tapi kita di bawah juga, baca ke bawah. Ke bawah itu dibacanya dengan periode. Seperti apa periodenya? Itu diberikan penomeran. Jadi, yang paling atas, yang paling tertinggi, atau tangga tertinggi, itu adalah periode 1. Periode 2 itu turun ke bawahnya. Jadi, ada berapa periode? Ada 7. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau berilium, misalnya pada golongan 2A, itu berilium bukan jadi periode 1. Dia bacanya periode 2. Karena dia berada di bawah tangganya hidrogen. Jadi, dia tetap masuk dalam golongan 2, sama dengan litium. Gitu, nih. Dan begitu juga pada golongan-golongan selanjutnya. Jadi, bacanya anak tangganya dari atas, bukan bacanya dari anak tangga tertinggi dari setiap golongan. Nggak gitu. Nah, terus, di masing-masing ini ada angka. Angkanya itu apa? Nah, saya mau bahas nih. Ada namanya nomor atom dan ada namanya masa atom. Saya ambil 2 aja ya. Kita bacanya dengan nomor atom disebutnya dengan simbol Z. Kadang-kadang bertukar-tukar sih, ada yang bilang itu Z itu nomor atom, ada juga yang bilang Z itu masa atom atau nomor masa. Kebalik-balik lah ya. Terserah mau yang mana. A boleh sebagai nomor atom, A juga boleh sebagai nomor masa. Tapi, salah satu menjadi nomor atom dan yang lainnya menjadi nomor masa. Jadi, kalau A kamu sebut dengan nomor atom, berarti Z bisa disebutnya sebagai nomor masa. Sebaliknya, kalau Z kamu sebut dengan nomor atom, berarti A sebagai nomor masa. Sementara X itu adalah menerangkan tentang lambang unsur. Lambang unsur seperti apa? Yang tadi misalnya hidrogen, gitu ya. Misalnya lagi B, boron. Atau misalnya N, nitrogen. Atau misalnya S, sulfur, dan lain sebagainya. Itu disimbolkan dengan X, gitu. Nah, saya ambil balik ke tabel sistem periode kunsur. Di tabel sistem periode kunsur ini, ada yang namanya nomor atom sama nomor masa. Yang mana kan nomor atom, yang mana kan nomor masa. Nih, saya gedein dulu. Eh, dia kelewatan. Nah, nih, ya kita ambil yang paling atas deh, yang paling sederhana nih. Ya, X-nya kita sebut dengan H. H itu adalah simbol dari hidrogen. Kok pakenya simbol H, gak pake simbol yang lain. Itu sudah ada tata penamaan atom. Nah, itu teorinya panjang banget. Gak mungkin lagi saya bahas di sini. Habis dulu lah sih waktu, ya kan. Nanti kapan-kapan akan saya bahas lagi, oke. Jadi, kita ini dulu lah, sederhana dulu aja. Jadi, H itu adalah nama unsur untuk hidrogen. Di sebelah kiri itu bisa dilihat. Ya, itu ada nomor 1. Di sebelah kanan itu ada 1,008 nih. Kalau digedein sebenarnya. Nah, sebenarnya itu 1,0000 itu masih panjang banget. Cuma disederhanakan biar gak terlalu lebar. Si angka 1 ini itu menerangkan nomor atom. Atau misalnya kita pake tadi ada A atau Z. Terserah nih, kamu pake apa. Misalnya kita bilang lah A itu adalah nomor atom. Sementara Z itu adalah nomor masa. Nah, ceritanya A ini adalah nomor atom. Jadi, 1 itu adalah nomor atom. Sementara 1,008 itu adalah masa atom atau Z. Nah, tapi karena misalnya nanti kita mau pake 1,008. Kita pembulatan jadinya ketika 1 di belakang koma itu tidak lebih daripada 5 atau lebih sama dengan 5 itu kita tidak perlu lakukan pembulatan. Tidak perlu membulatkan dalam artian dia angkanya jadi sama dengan yang di depannya. Tapi kalau di belakang koma itu ada lebih dari sama dengan 5. Misalnya 1,5. Nah, itu bisa kita bulatkan dengan angka 2. Nah, sementara kalau misalnya kayak gini 1,0 itu kan kurang dari 5 ya. Jadi, kita bulatkan dengan angka 1. Begitu juga misalnya untuk nomor-nomor atom yang lain. Misalnya saya ambil nih, beryllium. Beryllium itu nomor atomnya 4. Nih A-nya. Sementara 9,012 Z itu sebagai nomor masa. Karena dia 9,012 di belakang koma itu kurang dari 5. Maka kita bulatkan dengan nilai 9. Sementara kalau kayak gini nih, ada titanium Ti itu di nomor masanya itu 47,88. Berarti kita bulatkan menjadi 48. Seperti itu. Nah, jadi di dalam tabel SPU itu ada nomor atom dan nomor masa. Nah, sebenarnya masih ada angka-angka lain loh kalau mau lihat tabel sistem preodik unsur yang sangat lengkap. Tapi itu juga kita kan sangat lama. Jadi, kita mau pakai ini karena berhubungan sama materi kita. Jadi, saya kenalkan dengan yang namanya nomor atom sama nomor masa. Terus, nomor atom atau A itu menjelaskan proton dan menjelaskan elektron. Menjelaskan apa? Jumlah. Jadi, angka yang tadi saya ambil tadi misalnya hidrogen. Dia punya nomor atom 1. Ketika nomor atomnya 1, berarti protonnya ada 1. Elektronnya ada 1. Jadi, begini maksudnya. Kalau si protonnya 1, elektronnya 1, berarti plusnya 1, negatifnya 1. Kalau plus kita tambahin dengan minus, ibaratnya 1 plus dikurang 1 minus. Berarti kan sama dengan 0. Ini berarti atom dalam kondisi netral. Jadi, semua benda, semua benda baik makhluk hidup dalam artian manusia, misalnya. Atau misalnya benda mati, misalnya air. Itu aslinya adalah unsur-unsurnya, pembangunnya adalah unsur-unsur yang sifatnya netral. Tapi, si benda itu bisa berubah jadi tidak netral. Bisa jadi benda yang bermuatan listrik. Apalagi itu? Nah, itu akan kita bahas lagi di belakang. Nah, sekarang saya mau kenalkan dulu, kan tadi sempat saya sebutin itu ada namanya konfigurasi elektron. Apa itu yuk? Nah, saya jelasin dulu lagi-lagi ya yang lainnya. Nah, ada tadi namanya nomor masa. Nomor masa atau dalam hal ini Z, itu sebenarnya menghitung berapa yang namanya neutron. Kan tadi kita ada 3 bagian isiatom. Ada namanya elektron, ada namanya proton, ada namanya neutron. Pertanyaannya, berapa neutron? Nah, neutron adalah nomor masa, berarti Z misalnya, dikurangi dengan nomor atom. Boleh diganti nomor atom menjadi proton atau diganti menjadi elektron. Tadi misalnya si hidrogen, dia punya nomor atom 1, punya nomor masa 0, 0, 0, 0, 8. Karena di belakang koma kurang daripada 5, maka dia kita katakan nomor atom, nomor masanya 1. Berarti Z-nya 1, A-nya 1, 1 dikurangi dengan 1, 0, ya kan? Nah, neutronnya itu 0, gitu. Jadi, neutron itu diperoleh dengan cara nomor atom dikurangi dengan, eh nomor atom, nomor masa dikurangi dengan nomor atom. Kayak gitu. Oke, jelas? Jelas lah. Lanjut. Nih, kita masuklah dengan konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Hmm, gimana ya saya bahasnya mulainya? Oke, kita balik lagi dulu sedikit ke... ...teorinya si Niels Bohr. Niels Bohr bilang bahwa di dalam itu namanya inti atom, di luar itu namanya kulit. Inti atom ditempatin sama muatan positif, proton ditempatin sama muatan netral, neutron, dan ditempatin sama... Eh di, sorry, cuma dua ya, ditempatin oleh namanya elektron atau muatan negatif. Ini kita ambil. Ngebayanginnya adalah, tau matahari dong? Tau lah. Matahari itu sama kayak ngebayangin inti. Inti ini dikelilingin sama planet. Nah, kelilingnya si planet ini disebutkan dengan orbit atau kalau di atom tadi kata Niels Bohr adalah kulit. Cuma ya, misalnya planet pertama kan dalam tata surya kita kan Merkurius. Berarti orbit pertama tempatnya sama Merkurius. Nah, ada planet kedua yang disebut dengan Venus. Nah, Venus itu tidak menempati orbit yang sama atau tidak menempati kulit yang sama dengan Merkurius. Tetapi, dia ada di orbit belakangnya Merkurius. Berarti ada lingkaran atau orbit lain. Nah, inilah Venus. Terus di planet ketiga tempatnya sama yang namanya bumi atau earth kita ya kan, tempat kita bersinggah dan hidup. Di situ, bumi ini nggak berada di tempat yang sama dengan Merkurius ataupun ke Venus. Tapi, dia berada di orbit lain. Yakni orbit ketiga. Yang disebutlah tadi dengan bumi. Begitu juga untuk planet Mars, planet Jupiter, sampai ke planet paling terakhir yang sudah ditutup dengan Netunus. Setiap satu planet itu menempati satu orbit yang berbeda dengan planet-planet lain. Jadi, nggak ada ceritanya planet menempati satu tempat yang sama. Kalaupun ada benda-benda angkasa lain, itu tidak disebut planet. Karena planet hanya buat tempat oleh satu tempat pada satu orbitnya. Nah, si atom itu punya kulit yang nggak cuma satu. Ada sih yang satu. Tapi, tergantung tipe unsurnya. Dengan nanti ada nomor atomnya. Bawa maksudnya apa? Nah, inilah yang mau saya bahas. Jadi, sambungkan menuju ke konfigurasi elektron. Nih, kamu bisa lihat nih gambar yang ada di sini. Oke, gambar ini menjelaskan ada yang namanya kulit K, ada yang namanya kulit L, ada yang namanya kulit M. Kulit K itu anggapannya adalah orbit pertama. Nah, kulit B itu adalah orbit kedua. Kulit C adalah orbit ketiga. Nah, gini maksudnya. Kok pakainya kulit K? Jadi, K itu sebagai kode atau penunjuk. Saya ambil nih. Ini ceritanya adalah ada proton, ada misalnya neutron. Ya kan? Nah, ada kulit. Nah, ini ceritanya adalah ada elektron. Elektron ini, itu di satu kulit berapa jumlahnya? Itu beda-beda. Kalau di kulit pertama, elektronnya itu hanya boleh dua. Boleh kurang dari dua? Boleh. Lebih dari dua? Enggak. Boleh. Nah, di kulit kedua, itu ada delapan elektron. Ceritanya, boleh kurang dari delapan? Boleh. Lebih dari delapan? Enggak boleh. Di kulit ketiga, itu ada yang namanya kulit L, ELM. Itu hanya boleh tempati oleh delapan belas elektron. Boleh kurang dari delapan belas? Boleh. Tapi maksimal delapan. Kalau lebih dari delapan, atau dalam hal ini sembilan, sepuluh, apalagi lebih dari delapan belas, itu harus memasuki kulit selanjutnya. Apa maksudnya? Ntar saya terangin. Ya, terus di kulit keempat. Nah, tadi kan kulit pertama itu ceritanya K. Kulit kedua itu ceritanya L. Kulit ketiga itu ceritanya M. Kulit keempat itu N, menurut abjad. Ya. Nah, kulit N, kulit keempat itu ditempati oleh 32 elektron. Kulit kelima ditempati oleh 50 elektron. Sampai selanjutnya. Terus gimana tahu kok bisa jadi dua? Tuh. Kok delapan? Kok delapan belas? Kok tiga dua? Gimana caranya? Maka ada rumus. Rumusnya adalah 2N kuadrat. Oke, 2N kuadrat. Yuk, cuus kita hapus dulu ya, biar nggak pantat di dalam. 2N kuadrat. Ini adalah rumus yang kamu gunakan untuk menentukan jumlah kulit. Eh, jumlah kulit, jumlah elektron pada kulit. Maksudnya seperti apa? Misalnya, K adalah kulit pertama, berarti kulit ke-1. Berarti itu mengartikan N-nya sama dengan 1. Kalau kita pakai rumus 2 pangkat N2, berarti 2N-nya ganti 1, satunya dikuadratkan. 1 dikuadratkan sama dengan 2. Eh, 1 dikuadratkan sama dengan 2. 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu makanya kulit, Kak, maksimalnya 2. Kalau L, berarti sama dengan kulit ke-2. N-nya sama dengan 2. Berarti ganti N-nya jadi 2. 2N-nya diganti 2. 2-nya dikuadratkan. 2 dikuadratkan kan 4. 4 dikali 2, 8. Makanya kulit ke-2 menjadi 8 maksimal. M adalah kulit ke-3. Berarti N-nya sama dengan 3. 2. Si N ganti 3. 3-nya dikuadratkan sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Berarti N sama dengan 18. N itu jumlah kulit ke-4. Berarti N sama dengan 4. 2. N-nya diganti 4. 4-nya dikuadratkan sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 3. 2. Terakhir deh ya. O. Ya, O. O itu adalah kulit ke-5. Kulit ke-5 berarti N-nya 5. 2. N-nya diganti 5. 5 dikuadratkan sama dengan 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. Itu makanya tadi saya bilang bahwa elektronnya ada 50. Jadi, itu dipakaikan dengan rumus 2N kuadrat. Jelas? Terus, kulitnya siapa nih ngomongin? Ya, kulitnya unsur. Tetapi, masing-masing unsur itu berbeda-beda kulitnya tergantung kepada nomor atom. Bagaimana maksudnya? Yuk. Ya, saya ambil. Sebentar. Oke. Kita ambil contoh ya, Bapak Ibu ya. Mulai dari yang paling kecil dulu. Kita ambil tadi H. Ya, kita ambil H. Oke. H tadi nomor atomnya 1. Masa atomnya 1. Yang kita pakai untuk membentuk konfigurasi elektron adalah dengan jalan menggunakan nomor atom. Oke. X tadi kan ada simbol X, A, dan Z. A tadi kita bilang untuk menentukan nomor atom. Z untuk menentukan nomor masa. Oke. ganti X-nya jadi H, ganti nomor atomnya jadi 1, nomor masanya tadi 1, 08, atau sama dengan 1. Lalu, untuk menentukannya, berarti proton sama dengan 1, elektron sama dengan 1, neutron dihasilkan dari A dikurang Z. Berarti, eh, Z, sorry ya, dikurang A, maaf. Karena Z tadi menjelaskan nomor masa. Nomor masa dikurangin nomor atom. Berarti 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Gitu. Nyambung nggak nih? Nyambung ya, mudah-mudahan. Maka kita akan membentuk atom dari hidrogen. Pause. Ambil inti atom. Dia bilang protonnya 1. Berarti tulislah, gambarkanlah dengan positifnya 1. Karena proton simbolnya positif. Neutron kan 0. Berarti nggak usah. Masuklah di kulit. Karena ditempatin oleh elektron. Karena di situ elektronnya 1. Berarti di sini 1. Gitu. Kulit, Kak, hanya boleh ditempati oleh 2. Karena kebetulan elektronnya cuma 1 kurang dari 2. Ya udah selesai. Maka konfigurasi elektron begini. Kak, itu 1. Gitu. Kak, itu maksudnya apa? Kulit. Kulit pertama sih, Kak. Nah, ditempatin oleh 1 doang. Inilah konfigurasinya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ambil lagi yang lain ya. Oke. Kita ambil yang lain. Kita hapus dulu ya, Bapak Ibu. Biar nanti nggak bingung. Oke. Next. Ya. Kita ambil. Contoh lainnya. Apa nih? Mau kita ambil nih. Ambil dulu lah. Yang MG. Ya. MG. MG. MG itu. Bacanya adalah. Magnesium. Oke. Magnesium. Kalau diperbesar. Ceritanya. Itu ada. 12. Ya. Ntar nih. Aduh. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu nih. MG. Itu ceritanya. Kalau diperbesar. Itu nomor atomnya. 12. Ya nih kan. Terus nomor masanya. 24,305. Nah. Kita ambil deh tuh. Kita pindahin ke sebelah. Ya. Magnesium. X-nya ganti MG. Simbolnya magnesium. Dia bilang nomor atomnya tadi. 12. Masa atomnya. 24. Karena. Di belakang komanya. Kurang dari 5. Ya cukup deh. 24 aja. Oke. Nah. Sekarang. Gimana nih. Konfigurasi elektronnya. Si magnesium. Maka balikin dulu. Nomor atom menjelaskan. Berapa jumlah proton. Dan berapa jumlah elektron. Sama. Jadi kalau nomor atomnya. 12. Ya berarti protonnya. 12. Elektronnya. 12. Nnya. 24. Kurang 12. Sama dengan 12. Karena 12 itu banyak. Ceritanya lebih dari 1 dan 2. Maka kita buat gambarnya mudah. 12 positif. Dan 12 neutron. Itu berada di inti. Dikelilingin. Oleh. Orbit. Orbit atau kulit. Kulitnya. Ditempatin sama elektron. Elektronnya 12. Disini 12. Langsung gak boleh. Kenapa? Karena kulit pertama. Hanya boleh ditempatin oleh. Dua elektron. Menurut aturan. Berarti taruhlah dua elektron. Karena ada 12 elektron. Yang baru ditulis itu dua. Berarti. Masih ada 10. Sepuluhnya dikemanain. Masuklah ke kulit kedua. Atau kulit L. Kulit Lnya itu. Maksimal 8. 8. Boleh 10? Enggak. Boleh. Kurang dari 10. Kurang dari 8. Boleh. Lebih dari 8. Enggak boleh. Berarti taruhlah. 8 elektron. Enggak perlu saya gambarin. 8 elektron ya. Cukuplah tulis 8 elektron. Seperti ini. Ini sudah menggambarkan. Berarti dari 10. Kurang 8. Sisa 2. 2 nya kemana? Berarti masuklah. Ke kulit ketiga. Kulit ketiga. Tulislah. 2 elektron. Ceritanya. Terus. Udah. Habis. Berarti. Konfigurasi elektron yang magnesium. Ada 3 kulit. Kulit K. Kulit L. Sama kulit M. Berarti tulisannya. Kulit K adalah 2. Kulit L adalah 8. Kulit M adalah 2. Berarti ini adalah konfigurasinya. 2. 8. 2. Jelas? Jelas. Mudah-mudahan. Satu lagi. Ya. Satu lagi yang agak lebih banyak. Kita pakai lah dengan. Misalnya. Mana ya. Telurium nih. Telurium nih ya. Coba digedein ya. Telurium. Itu punya nomor atom 52. Masa atomnya 127,6. Itu kalau misalnya gak apel gimana. Pasti dikasih tau kok. Tenang aja. Ya. Kita masuk ke belitnya. Telurium dengan simbol TE. Itu punya nomor atom tadi 52. Nomor atomnya tadi 100. Aduh kan saya lupa deh. 127,6. Karena di belakang koma ada 6. Dan itu lebih dari 5. Berarti 127,6. Jadi 128. Berarti. Protonnya ingat. Sama dengan nomor atom. Sama dengan elektron ya. Berarti protonnya 52. Elektronnya 52. Neutronnya adalah 128 kurang 52. Sama dengan 76. Maka untuk menggambarkannya adalah 52 positif dengan 76 neutron. Dikelilingin oleh kulit pertama hanya boleh 2. Kulit kedua ditempat dioles hanya boleh 8. Berarti taruhnya 8. Tadi kan 2. 2 tambah 8. 10. 10 masih kurang dari 52. Enget elektronnya 52. Berarti 2 tambah 8. Kulit ketiga hanya boleh 18. Nah itu bisa. Coba aja di jumlahin. 18 tambah 8. Tambah 2 itu 28. Berarti masih kurang dari 52. Tulis lah tuh. Kulit ketiga. 18 elektron. Kulit ketiga itu 32 elektron. Coba sekarang 32 elektron. Eh kulit keempat ya 32 elektron. Coba jumlahin. Tadi kan 28 ya. 28 tambah 32. Kira-kira berapa ini? 0. 1 ini 60. Berarti nggak boleh nih. Ya. Berarti kita coret. Karena dia ceritanya kurang dari, kurang dari, udah lebih daripada 52. So, kita pakai dengan 52 dikurangi 28. Untuk tahu berapa jumlah elektron lagi yang harus dituliskan. Berarti 2 dikurang 18, eh kurang 18, kurang 8, berarti kan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi ada sisa 24 elektron yang belum kita tulis. Karena kulit ketiga adalah, eh kulit keempat adalah 32. Dan 32 itu, 24 nggak sama. Berarti nggak boleh dia bilang tulisnya seba. Kan tadi ada saya sebutin ya. Tidak, kurang dari 32 boleh tulis. Boleh, tapi maksimal 8 atau nilai di belakangnya. Nilai belakang itu berapa? Jadi boleh ditulis dengan 8, 18, 32, 50. Jadi sejumlah elektron yang sama dengan kulit selanjutnya. Jadi 24 kan sama 18 itu masih bisa tuh. Tulis nih. Maksudnya gimana sih? Jadi kulit selanjutnya itu harus sama dengan kulit sebelumnya. Kalau nggak sama dengan 18, berarti sama dengan 8. Kalau nggak sama dengan 8, berarti kurang dari 8 boleh. Tapi maksimal 18. Kalau misalnya kulit keempat kita isi di 32, terus selanjutnya itu nggak mencapai 50. Maka kulit selanjutnya, kalau misalnya 40, berarti boleh kita tulis sebanyak 32. Jadi harus sama dengan kulit sebelumnya. Jadi 24 ini kan masih lebih tinggi daripada 18. Nah, 18 tulis di sini. Sisanya 24 kurang 18. 24 kurang 18 itu berapa? 6. Nah, 6 itu kurang dari 8. Boleh, boleh. Berarti 6 elektron. Berarti konfigurasinya. Telurium bagaimana? Berarti konfigurasi elektron itu ditempatin oleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada K, L, M, N, O. Di mana ada 2, 8, 18, 18, dan 6. Nah, inilah konfigurasi elektronnya untuk telurium. Begitu. Nah, saya mau jelasin bahwa tabel LPU ini dengan konfigurasi elektron akan berhubungan. yakni menentukan berapa, dia masuk ke periode berapa dan dimasukkan ke dalam golongan berapa. Itu sudah teratur. Nah, gimana caranya? Jadi, jumlah kulit itu akan menunjukkan periode. Sementara elektron pada kulit terluar. Elektron pada kulit terluar itu maksudnya elektron yang pada kulit terakhir. Kulit terakhir ini kan kalau di telurium itu kan O. Di O itu ditempatin sama 6. Maka begini maksudnya. Jumlah kulit akan menjelaskan berapa periode. Periode itu jumlah kulitnya adalah untuk telurium ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka telurium itu berada di periode kelima. Sementara jumlah elektron pada kulit terluar akan menunjukkan dia masuk dalam golongan berapa. Karena di kulit terluarnya telurium ini adalah 6. Berarti dia masuk ke dalam golongan ke-6. Gitu. Coba buktikan. Telurium itu masuk ke periode kelima tadi. Karena kuatnya ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus dia kulit terluarnya 6. Menunjukkan dia golongan ke-6. Tadi ada contoh lain lho ya. Saya bilang misalnya. Mana ya? Aduh, mana dulu. Kenapa dia titik-titik melulu? Tadi kan saya sebutin tuh hidrogen itu kulitnya 1 tadi tuh. Inget nggak tuh elektron terluarnya juga cuma 1. Berarti dia periode 1, golongan 1. Karena jumlah kulitnya cuma 1. Berarti dia periode 1. Tuh. Terus dia golongan 1. Karena kulit terluarnya hanya cuma punya 1 dan dia cuma 1. Tuh dia golongan 1. Gitu. Terus satu lagi nih. Saya ambil contoh lagi tadi. Adalah magnesium. Magnesium dia punya kulit 3 nih. 1, 2, 3 KLM. Berarti dia periode ke-3. Kulit terluarnya elektronnya itu ada 2. Berarti dia golongan 2. Tuh. Ya lihat deh. Tadi mana ya sih magnesium? Magnesium dia kulit terluarnya ada 2. Berarti dia golongan 2. Dia kulitnya ada 3. Berarti dia periode ke-3. Tuh. Ya kan? Gitu. Jadi. Menjelaskan apa itu periode dan apa itu golongan. Itu dibentuk dengan jalan konfigurasi elektron. Dengan catatan menggunakan maksimal elektron. Diingat. Jumlah kulit pertama maksimal 2. Jumlah kulit kedua maksimal 8. Jumlah kulit ketiga maksimal 18. Kalau tidak mencapai 18 maksimal hanya boleh 8. Kalau misalnya kulit selanjutnya itu adalah 32 dia mencapai. Tapi ternyata kulit selanjutnya itu kurang dari 32. Berarti samakan dengan 18. Kalau tidak sama dengan nilai selanjutnya itu tidak mencapai 18 misalnya 17 berarti maksimal hanya boleh 8. Kayak gitu. Jadi harus sama dengan kulit-kulit sebelumnya. Seperti itu cara menentukan pembuatan konfigurasi elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang ion. Ion itu apa? Tadi kan sempat saya sebutin tuh. Ingat gak tuh? Bahwa ada atom yang tidak netral. Ada atom aslinya awalnya tuh benda itu netral. Tapi dia bisa tidak netral. Yakni dia menjadi benda-benda bermuatan positif dan negatif. Positif dan negatif itu menunjukkan dia itu berarti benda bermuatan listrik. Apakah benda bermuatan listrik itu dikenal dengan sebutan ion? Apa itu ion dan seperti apa menunjukkan ion itu? Supaya nyambung kita akan masuk di sesi selanjutnya. Untuk kali ini kita cukup seluruh sampai di konfigurasi elektron dulu. Saya berharap kamu ngerti dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Kali ini ya. Nah kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Dadah!